Intro Polresi Anjur memastikan R berusia 18 tahun Siswi SMK yang dibunuh kekasihnya di Kampung Ciparai RT3 RW5 Desa Sukakarya Kejabatan Sukanagara Kabupaten Cianjur tewas akibat luka tembak Pada Jumat 28 April 2023 Kapolres Cianjur AKBP Asyari Kurniawan menjelaskan Berdasarkan hasil pemeriksaan otopsi di tubuh korban ditumpukan satu butir proyektil senapan angin Dari hasil otopsi tersebut korban dipastikan meninggal dunia akibat luka tembakan senapan angin di kepala Selain luka tembak senapan angin di tubuh korban juga ditemukan luka di bagian pelipis dan di bagiannya wajahnya Lewasnya siswi SMK tersebut pihaknya telah menetapkan tersangka yaitu AG Berusia 17 tahun dan telah memeriksa serta meminta keterangan terhadap sebanyak 5 orang saksi Asyari mengatakan sejumlah barang bukti seperti satu pucuk senapan angin Pakaian, telpon genggam milik korban, batu, tali tambang dan unit mobil pick up Serta satu butir proyektil sudah diamankan petugas Atas perbuatannya tersebut tersangka dikenakan pasal 80 ayat 3 nomor 35 tahun 2002 Tentang perlindungan anak dan 340 KUHP pidana Dengan ancaman penjara selama 15 tahun maksimal pidana mati dan seumur hidup Diberitakan sebelumnya, seorang siswi SMK ditemukan tewas di dekat jembatan di kampung Ciparai RT3 RW5 Desa Sukakarya, Kecamatan Sukanagara, Kabupaten Cianjur Diketahui korban R, pelajar di salah satu sekolah menengah kejuruan di Pagelaran Itu ditemukan tewas setelah sebelumnya berpamitan untuk menemui pacarnya Korban menemui pacarnya berinisial AG Berusia 17 tahun untuk meminta pertanggung jawaban atas kehamilannya Yang diduga merupakan hasil perbuatan terduga pelaku Yasat korban ditemukan di dekat area jembatan sekitar pukul 21 lebih 30 menit Waktu Indonesia Barat malam pada minggu 21 April 2023 Setelah dilakukan pencarian oleh keluarga dan kerabatnya Dengan usia terampil, usia terampilnya 3 sampai 5 tahun Oh iya, jadi setelah ditembak yang kedua kalinya Kemudian dengan alasan bahwa Terima kasih telah menonton!